Hai kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan terutama untuk youtuber-youtuber baru yang pengen eksis di YouTube dengan kondisi seperti saya udah usia udah 50 ke atas sendiri udah 52 enggak usah ragu karena apapun itu cibiran orang terutama teman orang-orang di sekitar kita bahkan keluarga atau apa ngetawain atau gimana enggak usah ragu karena sebenarnya itu yaitu Oh saya pernah menemukan sebuah channel siapalah saya lupa itu inspirasinya itu yang perlu bisa membangkitkan kita untuk menjadi youtuber meskipun sudah tua itu yang pertama satu satu yang perlu digarisbawi itu hobi seperti ini bonsai saya upload karena saya hobi kemudian ya yang kedua Hai itu story story itu tarolah kita menyimpan sejarah kita mungkin untuk anak cucu kita itu bisa mengetahui dulu yang saya seperti ini terus yang penting kita satu tatapan jangan kita membuat konten yang sifatnya Oh sifatnya itu apa ya membuat gaduh lah sifatnya membuat gaduh membohongi publik yaitu terus berbau pornografi itu kalau di usia-usia kita itu wah rawan sekali kita tidak pernah tahu alam kita tidak pernah tahu umur kita jadi kalau kita meninggalkan hal-hal seperti itu terus kita sendiri itu termasuk barang maksiat ya itu setiap dilihat orang kita mendapat dosa nah akhirnya ya kita bikin yang sifatnya membangun sifatnya untuk memotivasi diri kita yang kadang kan orang bingung bah setelah kerja ini sudah enggak eksis lagi terus mau apa gitu lah ini saya mencoba juga belajar di YouTube apapun nanti yang ketiga itu setelah tadi hobi kemudian history kemudian lagi tadi 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 ini yang penting Oh sahabat-sahabat ketahui para pemula tadi ini kadang kita ngomong lah kita belajar ngomong di depan kamera HP dalam keadaan sepi mungkin kalau orang lihat itu dikira orang gila ngomong di pinggir bronze di depan HP itu hal-hal seperti itu yang kita belajar belajar dari kita itu ngomong ya ngomong di depan audien langsung lah saya sering ngomong di audien langsung itu enak sekali ngalir tetapi begitu kita ngomong di kamera seperti ini setelah saja kadang waduh bolak-balik pitch kontrolnya nggak ada terus kemudian apa ya ini ini kurang di bermakna kurang berbobot nah ya hal-hal itu yang menurut saya harus dipelajari jadi kita perlu tadi manfaatnya seperti itu ya manfaatnya seperti itu jadi kita yang mudah tua mungkin konten mes terserah lah mungkin teman-teman di sekitar kita mencibir mengetahuin ayo sekalangkan Raffi Ahmad sekalangkan Atta Halilintar sandal seperti itu ya mungkin saja ya makanya saya minta subscriber anak saya suruh subscriber untuk teman-teman di sekilirannya keluarga karena mereka biar tahu story kita history kita yang tersipan dalam YouTube itu salah satu acuan bapak kalaupun nanti kita dapat rezeki dari YouTube itu rezeki datangnya dari Allah yang kita kita berusaha itu aja jadi enggak usah berkecil hati pokoknya semangat terus pantang mundur thank you Assalamualaikum